Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'ala alhamdulillah teman-teman sekalian bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini mudah-mudahan iman, islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian teman-teman sekalian kita akan coba untuk menanggapi beberapa pertanyaannya yang ada di konten youtube kita sebelumnya yang ini tentang penjelasan dari hukum karmin yang dibahas di dalam basumasail lembaga basumasail NO Jawa Timur banyak menanyakan apa sih dasarnya LPM NO Jawa Timur memutuskan seperti itu dan apakah sudah menggali informasi dengan benar terkait dengan hewan sasenil yang merupakan bahan dasar dari karmin nah baiklah semuanya sebelum kita menyampaikan tentang dasar-dasar itu kita apa sampaikan dulu apa sih dasar-dasar yang digunakan oleh MUI yang mengfatwakan halal terhadap karmin di tahun 2011 dan sampai saat ini memang masih fatwa itu masih berlaku nah teman-teman sekalian kita tidak akan dalam posisi membenturkan ya justru ini kita akan mencari titik persamaan agar supaya kebingungan keresahan masyarakat ini berkurang tange-tange ini bisa menjadi reda ya dan ini memang dampaknya luar biasa karena karmin atau satu warna dari hewan sasenil ini ini memang digunakan untuk banyak produk jadi tidak hanya makanan ringan ternyata juga untuk yoghurt susu camilan kemudian gunakan perwarna lipstik leishen kemudian digunakan untuk bahkan perwarna uang-uang kertas ya di Indonesia digunakan untuk tekstil dan lain sebagainya inilah kenapa ini menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat kita nah teman-teman sekalian kenapa terjadi perbedaan antara Fatwa Mu'i kemudian dengan lembaga bahasa masyarakat Jawa Timur nah perbedaan ini berawal dari perbedaan di dalam mendasari mentasawurkan tentang hewan sasenil ini ya nah di dalam komisi Fatwa Mu'i itu kita lihat dan kita pahami penjelasan-penjelasan bahkan kita juga ini silakan dilihat kita juga sudah memprint out fatwa itu kemudian kita sudah mendengarkan penjelasan dari sekjen Mu'i yang beberapa hari yang lalu bahwa Mu'i ketika itu di dalam memfatwakan ini telah menghadirkan para pakar tentu di dalam masalah yang ahli dalam masalah ini yang kemudian mengatakan bahwa karmen ini lebih dekat bersamanya dengan belalang sehingga di dalam fakih kita dikenal dengan diilhakan dengan belalang ditangdirkan dengan belalang sehingga karena belalang ini adalah salah satu serangga bahkan satu-satunya serangga yang dihukumi halal bangganya suci makal karena karmen ini disamakan dengan belalang maka komisi Fatwa Mu'i pada saat itu menghukumi halal dan suci inilah yang menjadi dasar Fatwa Mu'i itu nah apa kemudian kita sebagai orang awam itu menyetujui ilhak itu nah ini kita serahkan karena kalau secara fisik ya bisa kita lihat karmen ini seperti ini kemudian belalang seperti ini ini silahkan karena kita bukan ahlinya kita serahkan kepada ahli khubroh nah kemudian kenapa LBM PBNW Jawa Timur seakan-akan menyampaikan sebaliknya saya katakan seakan-akan karena sesungguhnya kalau kita baca secara lengkap itu LBM NU Jawa Timur tidak menghukumi haram secara mutlak kalau Fatwa Mu'i ini halal suci secara mutlak karena memang disamakan dengan belalang tidak menggunakan pendapat lemah atau pendapat-pendapat madhab lain memang ini kalau Mu'i ini halal secara mutlak karena ditangdirkan dengan belalang nah kemudian LBM NU Jawa Timur di dalam pembahasannya apakah kemudian para musokheh perumus peserta seluruh LBM Jawa Timur ini mentah sahurkan sendiri saja tidak jadi pada saat itu karena saya ada di perumus komisi B yang membahas tentang Senil atau Karmin ini sudah menghadirkan pakar beliau adalah tidak saya sebut namanya biar tidak menambah polemik beliau adalah dosen di UNER, ahli farmasi, pakar dalam hal yang kita bahas ini ini jadi ini clear jangan sampai ada tuduhan-tuduhan ketika membahas ini kita tidak menghadirkan ahli hubro apa yang disampaikan oleh ahli hubro ini, oleh pakar ini nah ini justru kebalikan dari yang ada di mu'i pakar ini menyatakan bahwa Karmin ini sangat berbeda dengan Sasenil ini sangat berbeda dengan belalang beliau sampaikan bahwa sekalipun sama tidak punya aliran darah, mengkonsumsi daun tapi ini sangat berbeda dari segi namanya juga berbeda jadi Sasenil ini namanya kutu kemudian secara fisik sangat berbeda jadi tidak jadi fisik kepalanya, kakinya, kemudian punya sayap itu itu kalau belalang, bisa dilihat ini belalang nah kalau Sasenil ini ini fisiknya sangat-sangat berbeda dan ini tidak punya sayap karena yang diproduksi ini bukan Sasenil yang jantan kalau yang jantan punya sayap sekalipun sangat lain dengan belalang mirip lah ada tambahan sama-sama ada sayapnya tapi ini juga yang bukan yang bukan jantan, tapi betina tidak punya sayap oleh sebab itu pada saat itu disimpulkan Sasenil itu justru miripnya dengan ulat dengan ulat atau ya kutu karena namanya saja dua kutu kutu itu bukan belalang termasuk kalau kita membeli obat-obatan hama itu itu ada obat yang khusus ulat kemudian belalang, kutu jadi dibedakan lah padahal di dalam fekih kita kutu, namel atau kemudian dut, ulat itu jelas-jelas itu merupakan hasarat yang najis dan haram dikonsumsi karena menjijikan wahur rimatil khobais lah itu dasar LPM Jawa Timur nah lah apakah kemudian itu Mahboroti Karmin itu? sesungguhnya tidak jadi banyak orang bertanya apakah sudah diuji, apakah Mahborot? bukan saya lagi keharaman atau najis dan haram yang diputuskan LPM NU Jawa Timur bukan karena Mahborotinya tapi karena najis dan menjijikannya karena kita ingat sesuatu yang haram ini tidak tentu karena Mahboroti kadang ya linaja satiha lichis satiha karena menjijikan ladangnya adalah karena menjijikan dan najis nah inilah menjadi dasar LPM NU Jawa Timur memutuskan seperti yang kita baca kemarin jadi menurut mayoritas ulama ini hukumnya haram karena menjijikan dan najis kecuali menurut pendapat sebagian malikiyah ini hukumnya menjadi menurut mereka ini halal kemudian apakah najis mayoritas ulama juga mengatakan najis karena kita tidak mengilahkan dengan belalang karena memang pertimbangan-pertimbangan tadi nah kan tapi menurut malikiyah hanafiyah kemudian sebagian safiyah imam kofal ini hukumnya suci itu kalau tidak dikonsumsi nah oleh sebab itu saya kira ini sudah clear jadi ada titik temu antara pendapat MUI kemudian pendapat LBM NO Jawa Timur sekalipun dalam pendekatannya mentasawurkan sasenil ini berbeda ada titik temu NO Jawa Timur ini juga tidak seapa tidak searamutlak mungkin haram tapi sudah menampilkan sebagian pendapat yang mengatakan itu suci dan halal oleh karenanya karena ada titik temu saya kira masyarakat ini sudah tidak perlu resah tidak tidak perlu galau tidak perlu bingung sampai saat ini produk makanan apapun kemudian apa semua barang-barang yang ada pewarna dari karmen ini silakan dipakai makanan silakan dikonsumsi tapi jangan lupa pesan moral dari LBM Jawa Timur adalah sesungguhnya ini yang paling penting karena ini muhtalaf tidak ada kesepakatan diantara ulama yang membahas sampai saat ini alangkah baiknya pewarna ini bisa diganti dengan bahan yang tidak muhtalaf yang tidak terjadi persiliran seperti ini bahkan kalau kajian yang kita yakini saya lagi kita yakini itu pendapat mayoritas mengatakan najis dan haram nah inilah yang target yang dibidik oleh LBM Jawa Timur kita dorong produsen pemerintah untuk menggali mencari bahan pewarna yang tidak dipersilisikan seperti ini tapi halal tanpa ada persilisian agar ini urusan makanan saya lagi ini bukan tidak main-main urusan ibadah yang harus menggunakan hal-hal yang suci ini juga tidak main-main sehingga inilah yang kita dorong dan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati